Kamis malam warga Bulian digegerkan dengan penemuan mayat di kamar hotel Gemilang. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Seorang pria parubaya ditemukan meninggal di dalam salah satu kamar hotel yang berada di kota Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Kami sekirap buku 18.00 waktu Indonesia Barat. Petugas hotel yang curiga pengunjung hotel Gemilang yang menginap di kamar Melati A2 tidak check out. Saat diselidiki, petugas hotel melihat sesosok mayat membujur di lantai tidak bernyawa. Polisi yang mendapatkan informasi langsung mendatangi tempat kejadian dan melakukan proses identifikasi. Kondisi jenazah yang telah membujur kaku, polisi memeriksa bagian tubuh korban serta barang-barang miliknya. Wakil Polres Batanghari, Kompol M. Rida mengatakan, dari identitas jenazah bernama Ali Mukahar, warga orang kayu hitam kecamata Muara Bulian. Untuk hasil penyelidikan sementara, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, sehingga pihak kepolisi yang belum dapat menyimpulkan penyebab kematian pria tersebut. Tuket Polres dilaporkan oleh karyawan hotel Gemilang, bahwa ditemukan mayat di salah satu kamar hotel. Beliau kemarin check-in, dan malamnya menurut keterangan karyawan hotel Gemilang, malamnya beliau ini hape untuk di cas. Sampai jam 17.50, yang kesangkutan tidak muncul-muncul. Jadi, ada pencerigaan dari karyawan hotel, menengok ke kamar yang bersangkutan. Posisi mayat sudah terunggup, di sana tadi ada keluarkan darah dari mulut, dan ada kekerasan tidak terunggup. Untuk saat ini, jenazah telah dipawa ke Rumah Sakit Umum Hampa Muara Pulian, guna dilakukan visung untuk memastikan penyebab kematian korban tersebut.